Hei semuanya Selamat pagi, selamat siang Selamat sore dan selamat malam Ketemu lagi dengan saya Eferensia Ngasuh Selamat datang di channel saya Eferensia Ngasuh Seri Di video kali ini Saya akan sharing Tentang shock Lebih khususnya tentang definisi etiologi Klasifikasi Dan patologi, fisiologi dari shock Tapi sebelum menyaksikan video ini Jangan lupa Mohon like, subscribe, comment, and share Selamat menyaksikan Sesuai konsep, sesuai topik Yang ada di depan tadi Dan yang sudah saya sampaikan Maka kita langsung saja Dengan definisi Definisi Shock adalah kegagalan sistem sirkulasi Dalam mempertahankan perfusi yang adekuat Pada organ-organ fitar Ini menurut Black dan Howe Shock adalah suatu sindrom klinis Yang ditandai dengan adanya Supply oksigen dan nutrisi Yang tidak adekuat Pada sel yang mengalami gangguan perfusi Ini menurut Levis Kemudian Etiologi Ada beberapa kemungkinan Yang menjadi penyebab Dari terjadinya shock Bisa karena ketidakcukupan jumlah darah Bisa karena pompa darahnya yang bermasalah Lemah, tidak kompeten Bisa karena pengiriman darahnya yang tidak efektif Kemudian Patuh klasifikasi Ada empat klasifikasi besar Dari shock Yaitu shock hipofolemik Shock kardiogenik Shock obstruktif Dan shock distributif Dalam shock distributif sendiri Ada shock anafilatik Shock neurogenik Dan shock septic Penjelasan Untuk masing-masing shock ini Untuk lebih detailnya Saya akan buat Dalam video tersendiri Supaya nanti bisa lebih Detil disampaikan Patofisiologi Pada kondisi normal Tubuh kita Mengirimkan oksigen Dia punya oksigen yang cukup Untuk metabolisme dalam sel Tubuh Berperan untuk Menyiapkan Oksigen Untuk didistribusikan ke sel Nah, oksigen yang kita Distribusikan ke sel ini Namanya adalah Oksigen delivery Organ tubuh Yang Terlibat di dalam Penyediaan oksigen Itu adalah Sistem pernafasan Sistem kardiofaskuler Dan sistem hematologi Masing-masing punya peran sendiri Kita mulai Satu-satu Sistem pernafasan Pada sistem pernafasan Itu dimulai Dengan menghirup udara bebas Kemudian terjadi Proses respirasi Dan oksidasi Di dalam paru-paru Darah yang beredar Di dalam tubuh kita Itu juga Akan kembali Ke paru-paru Ya Terjadi Reoksigenasi Kembali Dan Sat-sat sisa Ya Karbon Dioksidahnya itu Kemudian dibuang Lewat Proses Pernafasan Yang ada di paru-paru Berikutnya Sistem kardiofaskuler Otot jantung Bertugas Memumpah darah Ke jaringan tubuh Jumlah darah Yang ditransport ke sel Juga bergantung Dari aliran darah Kalau aliran darahnya Lancar Proses Transport ke sel Juga akan lancar Darah yang ditransport Ke sel ini Terikat Di dalam Hemoglobit Kemudian Di bawah ke sel Sel Mampu Mengkonsumsi Pada umumnya 25% Dari oksigen Yang dikirim Oksigen Yang dikonsumsi Ini Kita sebut dengan Oksigen konsumsi Pada keadaan normal Oksigen konsumsi Tidak bergantung Pada oksigen delivery Kalaupun dia mau Ada tambahan oksigen Yang dia butuhkan Dia mampu Mengekstraksi Dan menghasilkan Sesuai Apa yang Dibutuhkan oleh sel Tapi pada suatu Kondisi Di mana terjadi Stres fisiologi Atau pada keadaan Shock Sel Kekurangan Darah Sel Kekurangan Oksigen Kekurangan Nutrisi Oksigen delivery Kurang Terjadi Ketidakseimbangan Oksigen konsumsi Lebih banyak Dibutuhkan Dari Oksigen Delivery Pada kondisi ini Oksigen konsumsi Mulai bergantung Kepada Oksigen delivery Karena Sel Normal Sudah tidak Mampu Untuk Bekerja Dia butuh Oksigen Untuk Metabolisme Pada kondisi ini Terjadilah Metabolisme Anairo Jika Kondisi ini Tidak diatasi Maka akan Berlanjut Sel akan Menjadi Bengkak Memperan Menjadi Semik Menjadi Permiabel Memungkinkan Elektrolit Dan cairan Merembes Dari Dan ke Dalam Sel Pompa Sodium Kalium Terganggu Struktur Sel Disosom Dan Mitokondria Rusak Dan bisa Secara Progresif Pelan-pelan Jaringan Atau organ Akhirnya Mengalami Kejadian Atau Menjadi Tidak Berfungsi Untuk Itu Bagaimana Meningkatkan Oksigen Delivery Ini Tentu Mekanisme Kompensasi Tetap Harus Berjalan Pada Mekanisme Anaerob Tidak Dibutuhkan Oksigen Dia Menghasilkan ATP Yang Banyak Tetapi Kelemahannya Dia Memproduksi Asam Laktat Sebagai Produk Sampah Meningkatkan Jumlah Asam Yang Harus Dibuang Adanya Asam Laktat Ini Menandakan Bahwa Adanya Kerusakan Sel Proses Perfusi Di Dalam Sel Ini Pun Juga Merupakan Sinergi Dari Beberapa Proses Fisiologis Yaitu Sistem Pernapasan Endokrin Dan Sirkulasi Mereka Menjaga Keseimbangan Pertukaran Oksigen Dan Pengirimannya Ke sel Untuk Meningkatkan Oksigen Supply Sehingga Akhirnya Diharapkan Kardiak Outputnya Juga Bisa Meningkat Sistem Kardiofaskuler Meningkatkan Kardiak Output Juga Meningkatkan Oksigen Delivery Ke sel Saat Perfusi Rendah Tekanan Darah Rendah Maka Mekanisme Kompensasi Ada Ya Terjadi Peningkatan HR Sistemik Vaskuler Resisten Preload Dan Kontraktilitas Jantung Dalam Usaha Untuk Mengembalikan Formula Volume Mesirkulasi Yang Sesuai Kemudian Mengaktifkan Respon Nerom Hormonal Dengan Tujuan Menstabilkan Kembali Kardiak Output Dan Perfusi Pada Organ Vita Kemudian Menurunkan Stimulasi Baroreseptor Dimana Akan Meningkatkan Saraf Simpatetik Yang Berlanjut Terjadi Peningkatan HR Kekuatan Kontraktilitas Jantung Dan Meningkatkan Kardiak Output Pada Ginjal Terjadi Respon Pada Saraf Simpatetik Dan Hipopervusi Lokal Kemudian Juga Mengaktifkan Sistem Renin Angiotensin Sehingga Meningkatkan Fasokontriksis Pada Arteriol Dan Vena Kardiak Output Dan SVR Kemudian Menstimulasi Korteks Adrenal Sehingga Mengeluarkan Hormon Aldosterone Yang Akan Mengubah Sodium Dan Air Untuk Meningkatkan Volume Sirkulasi Dengan Penurunan Tekanan Darah Juga Akan Menyebabkan Kelenjar Pituitari Akan Melepaskan Hormon Antidiuretik Yang Akan Mengakibatkan Menstimulasi Retensi Sodium Dan Air Terjadi Peningkatan Preload Peningkatan Tonus Vaskular Dan Kardiak Output Dan Akhirnya Tekanan Darah Juga Akan Meningkat Dari Semua Respon Kompensasi Ini Maka Diharapkan Akan Terjadi Peningkatan Volume Sirtulasi Tubuh Kemudian Tekanan Darah Dan Kardiak Output Pada Akhirnya Diharapkan Oksigen Delivery Juga Akan Meningkat Sehingga Kondisi Pasien Yang Shock Akan Kembali Ke Normal Perlahan Lahan Dengan Kita Memahami Konsep Tentang Shock Tentang Patofisiologi Diharapkan Sebagai Perawat Kita Akan Lebih Bekerja Dengan Memperhatikan Hal-hal Yang Dibutuhkan Oleh Pasien Dalam Kondisi Ini Kita Akan Monitoring Hemodinamik Untuk Mengkaji Kardiak Output Status Volume Oksigen Delivery Dan Oksigen Konsumsi Demikian Video ini Saya Sampaikan Terima kasih Sudah Menyaksikan Video ini Semoga Memberikan Wanfaat Jangan Lupa Subscribe Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Dan Dan